Seri Apologetika bagian 3 Sakramen orang hidup versus sakramen orang mati Diterjemahkan dari sumber seperti yang tertera pada layar Sakramen-sakramen adalah tanda dan sarana rahmat yang manjur Agar sungguh-sungguh memahami rencana keselamatan dari Allah untuk kita Sebagai umat katolik kita wajib mengetahui definisi sakramen dengan jelas Untuk memberikan definisi terbaik tentang istilah ini The Roman Catechism mengutip Santo Agustinus dari Hippo dan Santo Bernardus dari Clairvaux Tidak ada definisi yang lebih komprehensif Tidak ada yang lebih gamblang dari definisi Yang diberikan oleh Santo Agustinus dan dipakai oleh para penulis yang terpelajar Sakramen menurut Santo Agustinus adalah tanda dari sesuatu yang sakral Atau sebagaimana telah diungkapkan dalam kata-kata lain dengan makna yang sama Sakramen adalah suatu tanda yang kasat mata akan rahmat yang tak kasat mata Yang diberikan agar kita dibenarkan Dalam bahasa yang mirip, Baltimore Catechism menyatakan Sakramen adalah suatu tanda lahiriah yang ditetapkan Yesus untuk menganugerahkan rahmat Dan Catechism of St. Pius X mendefinisikan rahmat sebagai anugerah lahiriah dan adikodrati Yang diberikan kepada kita bukan karena jasa kita Melainkan melalui jasa Yesus Kristus agar kita memperoleh hidup kekal Dua jenis sakramen Ada beragam cara untuk mengelompokkan sakramen Beberapa mengacu pada sakramen inisiasi Contohnya baptis, komunikudus, dan krisma dibandingkan dengan sakramen lainnya Sakramen-sakramen juga dapat dibedakan Antara yang hanya bisa diterima satu kali Contohnya baptis, krisma, dan imamat Dengan yang bisa sering diterima Seperti pengakuan dosa dan komunikudus Cara lain untuk mengkategorikan sakramen adalah dengan membedakan Antara sakramen orang hidup dengan sakramen orang mati Sakramen orang hidup contohnya ekaristi, krisma, perkawinan, imamat, dan minyak suci Sedangkan sakramen orang mati Contohnya baptis dan pengakuan dosa Sakramen orang mati Banyak orang beranggapan Bahwa pengurapan minyak suci Dengan kata lain ritus terakhir Adalah sakramen orang mati Karena Mereka yang menerimanya berada dalam bahaya kematian Tapi ini tidak benar Istilah sakramen orang mati Mengacu pada kondisi jiwa pada saat menerima sakramen tersebut Mereka yang menerima baptisan Berada dalam keadaan dosa asal Dan mungkin saja telah melakukan dosa berat Sedangkan Orang yang telah dibaptis katolik dalam keadaan berdosa berat ataupun tidak Boleh menerima absolusi sakramental dalam pengakuan dosa Mengapa sakramen ini disebut sakramen orang mati Adalah karena sakramen ini Mampu memulihkan pendosa Sebagaimana yang dikatakan dalam Catechism of St. Pius X Kedua sakramen ini Baptis dan Tobat Disebut sakramen orang mati Karena keduanya Ditujukan Terutama untuk memulihkan kembali kehidupan rahmat bagi jiwa Yang telah mati oleh dosa Sakramen orang hidup Dengan demikian Sakramen-sakramen lainnya Contohnya Ekaristi Perkawinan Imamat Dan pengurapan minyak suci Haruslah diterima oleh jiwa yang berada dalam keadaan berahmat Catechism of St. Pius X Sekali lagi menyatakan Kelima sakramen ini Krisma Ekaristi Pengurapan minyak suci Imamat dan perkawinan Disebut sakramen orang hidup Karena mereka yang menerimanya Harus berada dalam keadaan bebas dari dosa berat Yaitu Sudah hidup melalui rahmat pengudusan Apa yang terjadi Jika aku menerima sakramen dalam keadaan berdosa berat? Mereka yang menerima sakramen orang hidup dalam keadaan berdosa berat Melakukan dosa besar sakrileji Catechism of St. Pius X Lagi-lagi mengatakan dengan tegas Untuk meneguhkan kita Barang siapa menyadari Bahwa ia tidak sedang berada dalam keadaan rahmat Tapi menerima salah satu dari sakramen-sakramen orang hidup Melakukan dosa sakrileji yang serius Inilah mengapa kita bertanggung jawab Misalnya untuk memastikan Bahwa umat non-katolik atau katolik yang berada dalam keadaan berdosa Contohnya Penjahat yang tidak bertobat Politisi yang mendukung pembunuhan anak-anak yang belum lahir Dan seterusnya Tidak mendekati bangku komunik Tindakan menerima komuni bukanlah masalah pribadi Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak terjadi sakrileji Terhadap Tuhan Yesus dalam sakramen maha kudus Dosa-dosa terhadap ekaristi Sifatnya sangat serius Karena ekaristi adalah kebaikan terbesar yang menjadi hutang budi kita Maka hukuman terbesar dari surga Disediakan bagi mereka yang menerima komuni Meskipun hati nurani mereka merasa bersalah karena dosa berat Ini berlaku bagi mereka yang menikah secara sah Dan kemudian bercerai secara sipil Dan menikah lagi Menurut Saint Cyril dari Alexandria Orang-orang yang menerima komuni dengan cara ini Sedang melemparkan Kristus kepada singa-singa neraka untuk disiksa Berikut adalah kutipan dari Saint Cyril dari Alexandria Mereka yang melakukan sakrileji komuni Menerima setan dan Yesus Kristus ke dalam hati mereka Setan yang mereka biarkan menguasai mereka Dan Yesus Kristus yang mereka persembahkan sebagai korban kepada setan Setelah konsekrasi roti dan anggur pada saat misa Substansi roti dan anggur tidak ada lagi Dan menjadi substansi Yesus Kristus saja Tanpa ada substansi lain Pengakuan akan misteri adikodrati ini Adalah syarat pertama dan terutama Yang diberikan gereja kepada kita Sebelum dapat menerima komuni kudus Yang tanpanya kita tidak boleh menerima komuni Jika kita mendekati bangku komuni Sambil menyangkal dogma ini Putusan kitab suci akan berlaku Jadi Barang siapa dengan cara yang tidak layak Makan roti atau minum cawan Tuhan Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan Ia mendatangkan hukuman atas dirinya Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 11 Ayat 27 dan 29 Apa yang terjadi Jika aku menerima sakramen krisma Perkawinan Atau pengurapan minyak suci Dalam keadaan berdosa berat Jika Anda menerima salah satu dari kedua sakramen pertama ini Dalam keadaan berdosa berat Anda tidak perlu menerimanya lagi Dengan asumsi Bahwa jika sakramen-sakramen ini diberikan dengan materi yang sah dan format yang sah Maka sakramen-sakramen ini diterima dengan sah pula Akan tetapi Jiwa yang bersangkutan Tidak akan menerima rahmat apapun dari sakramen-sakramen ini Karena jiwanya terhalang dosa berat Hanya setelah absolusi yang sah Dan jiwa yang bersangkutan memulihkan kembali persahabatannya dengan Allah dalam keadaan rahmat Barulah jiwa tersebut menerima rahmat sakramen pada saat itu Namun karena menerima sakramen dalam keadaan berdosa berat adalah sakrileji Maka dosa ini harus diakui di ruang pengakuan dosa bersama dengan semua dosa berat lainnya Terhitung sejak pengakuan yang sah sebelumnya Hal yang sama akan berlaku bagi seorang pria yang menerima tahbisan suci dalam keadaan dosa berat Mengenai pengurapan minyak suci Salah satu dari tiga dampak perminyakan suci adalah untuk menghapus dosa-dosa ringan Dan untuk membersihkan jiwa kita dari sisa-sisa dosa Seperti yang tertulis dalam Baltimore Catechism Pertanyaan nomor 967 Katechism menambahkan lebih lanjut Perminyakan suci akan menghapus dosa berat Jika orang yang sedang sekarat tidak dapat lagi mengakukan dosanya Asalkan dia memiliki penyesalan atas dosa-dosanya yang diperlukan Agar layak menerima sakramen tobat Hal ini dimungkinkan karena ada tiga disposisi yang diperlukan untuk pengurapan minyak suci Pada pihak yang menerima sakramen Pertama, penyerahan diri kepada kehendak Tuhan dalam kaitannya dengan pemulihannya Kedua, keadaan rahmat atau setidaknya penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan Dan ketiga, niat dan keinginan yang total untuk menerima sakramen Seperti yang tertulis dalam Baltimore Catechism pertanyaan nomor 960 Baltimore Catechism lebih lanjut menjelaskan Pengurapan minyak suci menghapus dosa berat ketika orang yang sakit tidak sadarkan diri Atau sebaliknya, tidak sadar bahwa ia tidak memiliki disposisi yang layak Tapi telah melakukan tindakan tobat yang tidak sempurna Berdasarkan pertanyaan nomor 446 Akibatnya, pengurapan minyak suci bukanlah sakramen orang mati Yang ditujukan untuk menyembuhkan dosa berat Sakramen ini adalah sakramen orang hidup Yang mensyaratkan kondisi rahmat pengudusan dalam jiwa Sakramen ini bertujuan untuk meningkatkan rahmat pengudusan Dan menyembuhkan jiwa akibat dosa asal maupun dosa-dosa aktual yang telah diampuni Oleh sebab itu, sakramen ini harus selalu didahului dengan pengakuan dosa Atau jika tidak memungkinkan, dengan tindakan penyesalan yang sempurna Jika individu tersebut berada dalam kondisi berdosa berat Menistakan sakramen dan dengan sengaja menerimanya dalam keadaan berdosa berat Tanpa penyesalan dalam jiwa dan tanpa kesedihan karena telah berdosa Tentu saja akan menjadi sakrileji juga Kesimpulan Allah sendiri menjadi manusia Ia mengambil kodrat manusia Dan tanpa kehilangan keilahiannya Memilih untuk sama seperti kita Dan menderita demi menebus kita Seturut rancangan ilahinya Semoga kita merasakan dalam hati kita Kasih yang demikian kepada Tuhan Yesus Yang menjelema dalam rahim Santa Perawan Maria Setiap kali kita mendengar kredo Semoga kita merasakan di dalam diri kita Kasih yang tulus Kepada tiga pribadi ilahi Setiap kali kita menundukkan kepala tiga kali Selama kredo diucapkan pada saat Misa Mari kita bergabung dengan Imam Dan menundukkan kepala pada kata-kata yang sama ini Dan semoga kita dengan penuh kemenangan Menandai diri kita sendiri Dengan tanda keselamatan di akhir kredo Sebagai ungkapan pengakuan kita secara terbuka Akan simbol iman kita Benediktio et claritas et sapiensia et gratiarum Aksio honor virtus et fortitudo Deo nostro in secula secularum Amen Berkat dan kemuliaan Hikmat Syukur Pujian dan keperkasaan Serta kuasa bagi Allah kita Sekarang dan sepanjang segala masa Amin Pujian dan keperkasaan Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih.